Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari Nasi lemak kopi oh Bersama kami teman Rialeti menghiburkan di Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Nasi lemak kopi oh Sebelum fajar kita sekeluarga Bersahur bersama Kerana Allah kita berpuasa Inilah kewajiban dalam rukun Islam Ramadhan, Ramadhan Bulan yang teristimewa Segala ibadah berganda Pahala Ramadhan, Ramadhan Bukan hanya menahan lapar Masanya untuk meningkatkan Iman kita Agar direba Allah Bulan anugerah Untuk kita semua Rebutlah kebekatannya Salat terawih Bersakat bersedekah Semoga kita bertemu Laila tu kodah Ramadhan, Ramadhan Ramadhan, Ramadhan Kak Nora juga anak-anaknya Itu lagu Ramadhan yang telah dicerit oleh suaminya sendiri Johan Nawadhan Dan hari ini yang bestnya Yang kita dengar lagu tu sambil bersikira Betul, tu rasa macam rumah Yang kat rumah tu agaknya apa Yang tengah buat agaknya Sekarang ni dah start Kepada mereka yang nak buat biskup raya Dah mula menguli Dah mula pilih barang-barang nak buat biskup raya Dah mula dah Cari balik bahan-bahan dia Ya betul Tengok resepi Bila Itu yang buat kuih makan sendiri Yang jual kuih Oh itu sebelum puasa Itu tahun lepas dah siap Dah ada Dah ada Aspire tu tahun ni Jangan Jangan Mereka-mereka tu semua jujur InsyaAllah Kalau anda menjual kuih raya tu Jual lah dengan ikhlas Dia boleh rasa tu kuih raya yang Ikhlas dan tak ikhlas Apa rasanya? Rasa ni macam kasih ikhlas lah Ketua makan tu Eh ni ada gula lebih Ini ada Cinnamon lebih Cinnamon Tak ada rasa gigi tu Eh ni keikhlasan ni Oh Menangis aku lain bata Ini mahkam tinggi ni Terawai tak pernah tinggal Baik apapun Dari ni hari ke-14 kita berpuasa Terpaksa dicapkan kepada semua Dan terima kasih kerana memilih kami Di nasi tempat kopi Oh Hari ni banyak Perkosan beradik Kami kongsikan bersama dengan anda Antaranya Antaranya kita ada Tafsir Surah Al-Fatihah Al-Fatihah Ini kena sambungan yang minggu lepas lah Minggu lepas Minggu lepas kita dah ada pun Tafsir Al-Fatihah ni So minggu ni kita akan sambung lagi Kalau anda nak tahu tentang surah Apa ni Ibu Segala surah ni Boleh lah Boleh lah Tunggu kejap lagi tafsir Sebab apa? Sebab apa kalau kita baca Surah Al-Fatihah dalam solat Kalau kita tak faham Maknanya tak Macam tak ada fail Macam tak ada makna Betul Betul tak? Betul Dan yang berbahagia Ustaz Dr. Sukit Osman Akan membantu kita Bagi mendalami Apakah sebenarnya Tafsir Surah Al-Fatihah Dan bagaimana sebenarnya Surah Al-Fatihah tu Macam mana Luke kata tadi Adalah bila masa kita solat tu Kita berkomunikasi Dengan Bila kita baca Ayat pertama Allah Ta'ala membalas Menjawab persoalan kita Ini ingatan untuk diri sini juga Betul? Betul Not to yourself Not to yourself You were very good You speak of English Not to not 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 Ini Pakistan style Bukan untuk diri sendiri Saya datang lari Tak apa Dera merah Tapi Sebenarnya Al-Fatihah ni Ada lagi beberapa nama lain Nanti kita akan kongsi lagi Ada dua nama lain Surah Al-Fatihah Dua nak cerita sekarang ni Sebab sekarang ni Kita nak bagi tahu Ramadan bersama dengan atlet Macam minggu lupan Kita bersama dengan Apa ni Pelumba motosikal Motosikal? Ya Dan minggu ini Kita akan bersama dengan Pemain bowling negara Iaitu Zulmazdan Zulkifli Dah lama tak dengar cerita Pasal Zulmazdan ni So dia akan bercerita Macam mana Trending dia masa Berbulan Ramadan Macam mana dia punya Buka puasa bersama dengan Buka puasa bersama dengan Pemain-pemain bowling negara kan Bila tengok paparan ni kan Biasa tak masuk longkang Bila baling Main bowling? Yang tak biasanya Betul-betul Yang biasa masuk longkang tu lah Talib awak Jangan tuduh macam-macam talib Saya tak masuk longkang Lane sendiri Lane only Tiga lane pergi sana Sebab memang best main bowling ni Dia really stress Cuba lepas main bowling tu Awak ukur tangan awak Panjang sebelah Cuba ke? Cuba, cuba, cuba Okay Baik-baik Terusnya kita ada apa? Ada apa lagi? Kita ada langkah demi langkah Ini adalah segmen bagi menggantikan Sementara segmen trio bikin jus Tapi kecoh je sama kecoh lah Sebab kami terpaksa turun ke set dapur Untuk memasak Dan minggu ini kita diberi arahan Untuk menyediakan pudding Apa benda nak sebut ni? Croissant Croissant Dan Big whale tart Bab makan boleh Tapi itulah kita cuba Kita ikhtiarkan lah Bab sebut pun dah teruk Macam mana masalah tak tahu lah Puding Puding croissant Big whale tart Big whale Croissant Big whale Big whale Kita akan bersama dengan Chef Anwar juga Ya masih lagi bersama Chef Anwar Lidah Jawa ni maafkan lah Dan kita juga akan bersama Terbang ke Aceh kita Lihat bagaimana Satu penyerahan yang cukup Dengan berat hatinya Terpaksa menyerahkan Sebuah naskah Al-Quran Yang terlambat disimpan Oleh badan NGO ini Dalam segmen lensa 9 nanti Kalau kita imbau balik tahun 2005 Masa Aceh dia landa tsunami Masa tu memang Hebat satu dunia Kata Aceh dia landa tsunami Sampai teruk So ada satu Tim penyelamat ni Dia jumpa Senaskah Al-Quran So sampai sekarang Al-Quran tu masih berada di Mereka simpan Dan sekarang ni Nak serahkan kepada museum Sebab ni Dah pun diserahkan kepada museum Macam mana mereka serahkan Kita akan mengkursi Selepas tu kita ada Miaw si kucing Video gelagat kiriman anda Mengenai kucing Miaw 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 Kucing Kucing Alalala Jangan kacau InsyaAllah Ini antara Koleksi-koleksi kucing Menarik Yang telah kita Susun Artu lah kita Kucing Tengok tak Ada satu viral video Di Facebook Yang kucing berebut makanan Dengan kucing lain Mereka dah lama Dua ikut Dah lama kan? Dah lama dah Maafkan saya Dia baru tengok Facebook Sian takpun lah Selepas tu Kita nak Wawahkan kepada anda Mengenai mencari Ramli Boleh 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 Wawahkan Jangan lupa Tonton saksikan kemucing lain Pemain-pemain Dari Skuad Arimau Mount Malaysia Bersama dengan Brandon Gunn Ada Kairo Fahmy David Berama Mesra Bersama dengan Peserta-peserta Mencari Ramli 5 Dan anda boleh Saksikan kemucing lain Mereka di kaca TV Setiap Ahad 11.30 pagi Di TV3 Dan ulangan Setiap Islin 5.30 petang Di TV3 Bersama dengan Pengacara kita Fahrin Ahmad Bagus Dan tonton Sertai Kuis Trivia Mencari Ramli 5 Untuk menaik tiket Ke Old Trafford Samsung Galaxy S7 Serta hadiah-hadiah Yang menarik Layari Tmalaysia.org.my Slash MR5 Ya MR untuk Mencari Ramli Selain daripada itu juga Kempen Syukur Selalu Media Prima Yang merupakan Tahun kedua Pada tahun ini Yang mengadakan Syukur on Wheels Iaitu Food Truck Famous kan Food Truck Dia memang Dia pun ada food truck Mengagirkan Pek makanan secara Percuma Untuk berbuka puasa Kepada orang ramai Yang terperangkap Dalam kesesakan Jalan Banyak-banyak dapat So sekarang jam Dah tak payah fikir Tak ada makanan Nak buka puasa Kepada hidung Ada Syukur on Wheels Mujur Kalau nak sampai sini Kepada hidung Sebenarnya Kalau mereka nak tahu Dia setiap hari Bermula jam 5 petang 14 Jun Sehingga 3 Julai Empat buah truck Makanan akan menemui Orang ramai Di dua lokasi berlasingan Hanya pula Ambil gambar Lokasi dan share Ada halaman Facebook Ataupun IG mereka Dengan menaik Hashtag Syukur on Wheels Atau Hashtag Syukur selalu Lepas tu baru boleh Klaim makanan tu Tak boleh klaim Dan dalam bulan ramadhan Kita ada Hadiah untuk anda Voucher buka puasa Kita akan bagi anda Kuis Mengenai bulan ramadhan Mengenai NLKO Kita ada 3 soalan Soalan yang pertama Saya bacakan Yang mula dengan L tu Yang mula dengan L tu L Okay Soalan yang ketiga Termasuk tahun ini Media Prima telah menggunakan Syukur selalu Sebagai tema Raya Aidilfitri Untuk kali keberapa Kali keberapa Kali keberapa Betul Tapi kami tak nak terima Jawapan Jawapan biasa Kami nak terima Jawapan dalam bentuk Pantun Kali keberapa Okay Dan pemenang tadi Hazit dah kata Memenangi Voucher Berbuka puasa Tempat dia cukup Marvelous Oh macam mana Kali keberapa Okay Cerita Tak jadi Sekali lagi Itu macam Bikin lipstick Okay Tapi mereka kena hubungi kita Dah 1.800 kan Betul Betul 1.800 6.77 Selamat diam Kita bagi syarat Memanggil Sekiralah Sekarang kita nak ceritakan Apa yang menarik hari ini Di dalam akhbar Mana Dah datang Oh terbang pen Okay Nak baca tu Korang ni puasa ke tidak ni Nak Baca yang pertama tu Mana Dah tanda right tu Okay Baik Berita di muka serat hadapan Berita harian Ada banyak cerita menarik Selain daripada Lukaku Pemusnah Pendatang Wira Azuri Pemain asing Wakili Itali Bukan Isu Kita nak kongsikan bersama dengan anda Petunjuk PRU Ke-14 Okay Partisan Nasional membuat kejutan Mengekalkan kerusi Parlimen Sungai Besar Dengan memperoleh 16.800 undi Dan di Kolakangsa 12.653 undi Jumlah diperoleh calon BN Masing-masing 1.910 undi Dan 1.793 undi Melebihi undi gabungan calon PAS Parti Amanah Negara Bebas dan juga undi rosak 60% pengundi Cina Kembali kepada BN Ini dianggap Petunjuk positif Untuk PRU Akan datang Berlanjut di pusat 6.7.8.9.12 Dan juga 12 Okay next pula cerita Pasal cerita seram Ingat tak video Yang macam Penghadang Penghadang bergerak sendiri Betul betul Ada Jin Jin ni Penghadang Ada orang ada Dekat sebuah masjid ni Bergerak sendiri So video tu viral So ini jawapan daripada Pihak masjid tu sendiri Dia kata angin di sini Kadang-kadang memang kuat Angin laut ditambah pula Sawah padi di sebelah masjid Tiada apa-apa yang menghalal Laluan angin Jadi angin akan terus direct Ketika dekat penghadang tu Dan penghadang tu bergerak sendiri Dia angkara bayu lah Dia punya tajuk ni So Jaim Dah buat pun siasatan Dan dedah Objek tu sebenarnya beralih Disebabkan pukulan angin Bukan disebabkan Pukulan jin Bayu tu bukan nama jin lah Bukan jin tiup lah Tapi peliknya Comment dalam Facebook Macam-macam Ni jin pergi terawih lah Anak-anak jin lah Macam-macam lah Ada jin Jin buat kiamulal Semua komen-komen tu ada Banyak kerja jin nak menolakkan Benda ni Sekarang akan menolakkan Itulah ceritanya Baik Kita nak keutusan pula hari ini ATM bersama dua negara Kawal perairan Di mana Angkatan Tentera Malaysia ATM akan Bekerjasama rapat dengan Agensi Keselamatan Filipina Dan Indonesia Kenapa ni? Ini kerana dalam usaha Mematahkan sebarang Cubaan meloloskan diri oleh Militan Abu Sayyaf Dari Sulu Ini bukan Abu Talib ni Abu Sayyaf Panglima ATM General Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain berkata Ini susulan tindakan Ketenteraan Filipina Yang dilaporkan Menyerah Mengerahkan 5,000 anggotanya Kesulu Bagi memburu Kumpulan Abu Sayyaf Yang memenggal Kepala Dua warga Kanada Dalam tempoh dua bulan Amboi Diorang ni main Gasak macam tu je Selain bukan Abu Talib Kalau Abu Talib yang buat tu Kita penggal lain Penggal lain Penggal ketiga lah Betul Baik tu antara Papan aje lah Dalam negeri 13 Selain pun di Cosmo 4 jam Jari tersekat Sepanah Ya Allah Adik apa cerita ni Apa-apa dia letak tangan Dekat Bomber terpaksa Guna alat pemotong Untuk potong gelang Alat pemutanat Anggota Bomber dipanggil Untuk mengendalikan Kes seperti cincin tersekat Pada jari Bukan sesuatu yang asing Namun Lain pula ceritanya Di Kulim semalam Bila sepasukan Anggota Bomber terpaksa Menyelesaikan kes pelik Selepas jari Seorang kanak-kanak Ada lelaki berusia 9 tahun Tersekat pada peralatan sepanah Sepanah yang ada Nombor-nombor Sepanah yang tetap Bukan yang ke depan Dia buka Bukan yang bulat terus Jadi dia main-main Masuk dalam tu Tersekat Dia agaknya mereka Nak bertukar basikal kan Betul So itulah dia Ancik-ancik hati Di akhbar hari ini So anda boleh dapatkan akhbar So kejap lagi Kita ada tafsir Al-Fatih So kembali bersama dengan kami nanti Okey Okey berapa Pastikan anak-anak anda Okey Perhatikan Okey Dua Secara kan Bila Ustaz nanti terang atas tafsir ni Dapat kita betul-betul faham Tanpa Al-Fatihah ni lah InsyaAllah Dan minggu lepas kita dah Selami apakah sejarah Surah Al-Fatihah Bila diturunkan di mana Dan minggu ni kita terus Serah kepada Al-Fatihah Cuma-cuma-cuma tu Saya tadi dah janji Nak terangkan Bukan terangkan Yang tadi tu Surah nama lain Al-Fatihah Yang kedua Umur kitab Yang ketiga Alhamdul Tak percaya Betul tak? Betul tak Ustaz Boleh lah Duduk sebelah Ustaz Ayat kedua Lagi tinggi Jom kita dengarkan Tafsir Al-Fatihah Bersama dengan Ustaz Dr. Suki Uthman Terima kasih Kepada trio Pengacara Nasional Maka PO Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Nampak Ingat lah tu Boleh ingat lah Yang minggu lepas Jadi tiap-tiap minggu Bila kita bincang Kalau boleh Kita boleh mengingati Dengan baik Surah Al-Fatihah ni Mudah-mudahan Sebab kita baca hari-hari Kita baca hari-hari Dalam solat Kecuali orang tak solat lah Itu tak berbayar lah Tetapi Kalau tak solat Mana berat sangat lah Sebab solat itu Tiang agama Assalatu imaduddin Solat itu tiang agama Jadi kalau kita solat Kita menderikan agama Maka dengan sebab itu Dalam solat kita baca Fatiha Maka dengan sebab itu Kita nak faham Surah Fatiha ni Supaya kita dapat Meni'amati Surah Fatiha ni Dengan cara yang terbaik InsyaAllah Dalam Seri yang lepas Minggu lepas Kita dah bincang Muqaddimah Tentang surah Al-Fatihah Hari ni kita nak sambung Tentang ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terjemahan dia Dengan nama Allah Yang maha Pemurah Lagi maha Mengasihani Itu terjemahan Daripada Bismillahirrahmanirrahim Dan mengikut pandangan Para ulama Menjadi khilaf Di kalangan ulama Sama ada Bismillah Ini termasuk Dalam salah satu Ayat surah Fatiha Ataupun tidak Sebab Ijma' Menyatakan Surah Fatiha Tujuh ayat Cuma Bismillah masuk Tak masuk Maka ini menjadi khilaf Di kalangan ulama Ada sebahagiannya Menyatakan Tak masuk Daripada Fatiha Tetapi Bismillah ni Memang Satu ayat Daripada Quran Contohnya Dalam surah An-Namlu Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Ia daripada Nabi Sulaiman Surat itu Dihantar berbalqis Dan ianya bermula Dengan Bismillahirrahmanirrahim Itu menjadi Suatu kesepakatan Di kalangan ulama Namun begitu Dalam Surah Fatiha Bismillah ini Khilaf Ada yang kata masuk Maka dengan sebab itu Kita jangan heran Ada sengah-sengah Bila kita pergi Mekah Contohnya Kita dengar Iman tak menzahirkan Baca Bismillah Dia baca pelan saja Dia baca pelan Dengan dengar terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sebenarnya dia baca Dia baca pelan Sebab Dia berpandangan Atau mengambil Kaul pandangan Yang menyatakan Bismillah tak masuk Daripada Satu-satu Daripada Fatiha Namun kita Dalam mazat syafi Kita berpegang Bagaimana Bismillah itu Satu ayat Daripada surah Al-Fatiha Maka dengan sebab itu Kita membacanya Sama ada Secara pelan Pada solat pelan Ataupun secara kuat Pada solat yang Yang kuat Wajib kita membacanya Baik Jadi Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Kita mulakan Dengan nama Allah Sebenarnya Bismillah ini Memberi satu gambaran Ataupun Satu peka yang Sangat besar Dalam kehidupan kita Bayangkan Tuan-tuan Bismillah Kita mulakan Sesuatu Dengan kalimah Allah Dengan nama Allah Kalau zaman Jahiliah dulu Mereka nak buat Sesuatu Mereka Mengambil Berkat Kita kata Daripada Berhala-berhala Mereka sebut apa Bismillah Tawal-Uzza Itu Antaranya Dia kata apa Dengan nama Berhala Lata dan Uzza Itu nama Berhala lah Lata Kalau kita zaman sekarang Lata ni Terjun ke apa Jadi Itu nama Berhala Pada ketika itu Mereka mengambil Sebagai contoh Ambil berkat Daripada berhala Tetapi Dalam Islam Allah Wakturun Ayat Bismillahirrahmanirrahim Nak bagitahu kepada kita Bahawa Sesuatu yang kita mulai Itu Kita mulai Dengan Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bersifat Ar-Rahman Dan juga Ar-Rahim Sebab itu Ar-Rahman itu apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ini menunjukkan sifat Pemurah dan juga Pengasih Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sangat-sangat besar Yang sangat-sangat luas Dengan sifat Ar-Rahman Allah Itu menunjukkan Rahman Allah Berlimpah Ruah Yang Diberikan Kepada kita Bahkan kepada Semua makhluk Allah Memberikan rahmat Orang Islam Orang bukan Islam Haiwan Tumbuhan Semua dapat Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang Kita tengok Orang yang Kufar pada Allah Juga dapat Rahmat juga Rahmat dia Suksan rizqinya Rahmat dia Suksan kehidupannya Maknanya banyak Rahmat yang Allah Taklah bagi Tetapi para Alamak menyatakan Bila sebut Ar-Rahim Itu merujuk Kepada Rahmat yang Istimrar Istimrar itu Makna apa Yang berterusan Rahmat yang Berterusan Iaitu Maknanya Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberi khusus Kepada Orang yang Beriman Kepada Allah Sebab Istimrar itu Merujuk kepada Bukan sekadar Di dunia Kalau orang Benar-benar Beriman pada Allah Dia dapat Rahmat di dunia Dia akan dapat Rahmat juga Di akhirat Dia dapat Rahmat ketika Mana mati Ketika mana Berada di Alam Barzah Dan juga ketika Mana dibangkitkan Di hari akhirat Maka Rahmatnya itu Bersifat berterusan Jadi beruntung Orang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab itu Tuan-tuan Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita nak Buat sesuatu Kita mula Dengan Bismillah Disebut dalam Hadis Nabi Kullu Ambrin Zibalin Layubda Fihi Bi Bismillah Fahu Abdar Setiap sesuatu Perkara yang baik Kalau tak mula Dengan Bismillah Maka ia adalah Abdar Abdar itu Makna apa Aqtah Maksud Abdar adalah Aqtah Iaitu Terputus Daripada Keberkatan rahmat Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan sebab itu InsyaAllah Bila kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Itu Selain pada kita Memahami maknanya Kita juga Mengamalkan Bismillah Dalam kehidupan kita Barulah kita jadi Orang yang terbaik Nak makan Baca Bismillah Nabi kata kan Nak buka basa orang kan Apa Samillah Baca Bismillah Wakul biyaminik Makanan-akanan kamu Wakul mimayilik Makan yang dihadapan Kamu tiba-tiba-tiba Jadi bila kita Bismillah ni Dia membantu kita Untuk melakukan Perkara kebaikan Cuma Ustaz Kadang-kadang kita nak Bawa benda tu Kadang-kadang kita nak Makan lah Kita nak berjalan lah Kita buat kerja lah Semua tu kena buat Bismillah Kita nak buka minyak Kita pun angkat Bismillahirrahmanirrahim Sebab Bila kita amalkan Bismillah InsyaAllah Dia dapat jaga diri kita Orang buat maksiat Tak bismillah Betul Betul Orang insya Allah Bismillah Jawab sendirilah kan Jadi Orang Orang kata Orang buat benda-benda Yang kita kata yang haram Dia tak bismillah Dia pun tahu Allah Ta'ala marah kan Maka dengan sebab itu Bila kita baca bismillah Ianya memberi Satu perasaan kepada kita Sifat rahman Allah Sifat penyayang Allah Pengasih Allah Seterusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillah Ayat pertama kita kata Yang keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat yang kedua Dalam surah Al-Fatihah Iaitu Segala puji bagi Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin Tuhan Sekalian Alam Jadi Al-Alamin itu makna apa? Sekalian Alam Masih Allah Setiap sesuatu Selain daripada Allah Ta'ala Semua dia panggil Al-Alamin Sebab kadang-kadang kita sebut Bila sebut Alamin Alam ni Kita nampak Alam semesta sahaja Cakrawala Alam kan Tapi sebenarnya Alam ni pelbagai Alam manusia Alam jin Alam malaikat Alam tumbuhan Alam jisim Alam jirim Alam pelbagai Alam ni Semua Masih Allah Setiap sesuatu Selain daripada Allah Semuanya Alam Jadi Dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang pertama sekali menunjuk kepada kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Di sini satu perkara yang perlu kita ambil pengajaran Bahawa Kita sebenarnya Wajib memuji Allah Dan Allah berhak dipuji Dalam segala bentuk Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ni Esa pada Sifatnya Pada perbuatannya Pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan segala-galanya Allah menciptakan segala-galanya Allah wajib dipuji Manusia Kadang-kadang Dia duduk puji orang Lebih daripada puji Allah ta'ala Ini masalahnya kan Allah dia tak puji kan Dia duduk puji Dia puji manusia Dia jeng orang Kadang jeng tu sampai orang kata Macam kalau jeng kereta tu Jeng sampai terbalik kereta Punyalah jeng sungguh Kipas lah tu gila ya Dan kipas sungguh Wajib kita puji bukan manusia sebenarnya Wajib kita puji Allah subhanahu wa ta'ala Dan Para ulamak bincang Apa beza Alhamdul Puji dengan Ash-syukru Syukru ni terima kasih kan Dia sebenarnya Alhamdul Itu dia lebih umum lagi Ash-syukru itu Dia Kita terima kasih Atas ni'mat Atas sesuatu pemberian Orang bagi pada kita sesuatu Terima kasih Ha gitu kan Tapi Alhamdul Ni Maknanya Atas segala-galanya Walaupun kadang-kadang Kita tak dapat Contohnya orang ni Tak dapat nekmat Dapat musibah Dapat musibah Pun Alhamdulillah Ala kulli hal Tetap kita puji Bagi Allah ta'ala Alhamdul Itu dia lebih umum Lebih luas Maka dengan sebab itu Menjadi kewajipan Pada kita untuk Memuji Allah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Rabbil alamin Rabb Apa itu Rabb? Rabb ini Maknanya Allah ta'ala Yang mentadbir Allah yang memiliki Allah yang mentadbir Allah yang menyusun Cuba kita bayangkan Tuan-tuan Bagaimana peredaran Bagaimana peredaran Bumi Matahari Bulan Siang Malam Siapa yang takbir Semua ini Bagaimana kehidupan kita Dengan anggota tu Badan kita Semua sekali ini Dengan kehidupan manusia Hidup Mati Dan sebagainya Nekmat Restu Siapa yang takbir Semua ini Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mentadbir Seluruh Alam ini Itu sebuah alamin tu Bukan menunjuk kepada Alam semesta sahaja Tetapi Merujuk kepada Kepada semua Masih wa Allah Kita sebut tadi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya di bawah Pentadbiran Allah Azza wa Jalla Di bawah penyusunan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan sebab itu Bila kita memahami Kita baca Alhamdulillah Rabbil alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan Yang memiliki Menguasai Menusun Sekalian alam Kita terasa Betapa menjadi Kewajipan Kepada kita Untuk mengagungkan Dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Yang terahmati Allah Banyak lagi Kita akan bincangkan Baru sikit Betul Baru dua baris tu Baru dua baris Jadi insyaAllah Masa dah tak mengizinkan dah Betul Teriwa nak ambil dah Betulah Nak sambung takut salah Tapsir Jadi kita sambung lagi Jadi insyaAllah kita sambung pada Minggu depan Terima kasih Saya tengok semua ni Tengah-tengah Tengah-tengah Apa yang Ustaz kongsikan Yelah kita Tak cukup ilmu Bila Ustaz top up ilmu tu Mudah-mudahan Dan bulan yang penuh berkah ni Dapat beri satu Kelebihan Dapat khusyuk dua baris ni Dulu pun Jadilah dulu InsyaAllah Terima kasih Terima kasih Ustaz Kita dah tahu Apa maksud kedua ayat tu Lancar baca Alhamdulillah Lima waktu sehari semalam Syukur syukur So ada lagi lima ayat Tapi itu umur kitab lah Umur kitab dalam Al-Quran Cuma sekarang ni Kita nak kongsikan sama dengan anda Ada satu Senaskah Al-Quran ni Yang dijumpai di Aceh Masa kejadian Surami Tahun 2005 Tempoh hari Dan kita akan Melihat bagaimana Proses penyerahan tu Dan apakah Kisah disebalik penyerahan Al-Quran Yang cukup istimewa Di mata penyelamat Pada misi yang Aceh hari tu Di mana? Di muzium Aceh Muzium Tsunami Terima kasih 26 Desember 2004 Tarikh yang menggemparkan dunia Terutama bagi penduduk Aceh Ombak ganas Setinggi 30 meter Menghancurkan hampir Keseluruhan Aceh Tanpa belas kasihan Ia mengorbankan Beribu-ribu nyawa Tidak mengenal usia Baru-baru ini Di muzium Tsunami Telakar nama Siti Nur Aishah Tan Sri SM Salim Antara seorang Daripada sukarelawan Yang awal Menjejakkan kaki Di bumi Aceh Untuk mengulurkan Sumbangan kepada Mangsa Tsunami Berada lebih 5 bulan di Aceh Pelbagai sekaduka Yang akan terus Menjadi sebahagian Daripada episod Kehidupannya Sehari sebelum pulang Ke tanah air Siti dan sukarelawan Tetap meneruskan evakuasi Di kawasan tsunami Khususnya di Kaju Dan senaskah Al-Quran ini Dijumpai bersama-sama Selai Sejadah dan Yasin Namun Hanya Nasrah Al-Quran ini Yang dapat diselamatkan Berikutan barang lain Terlekat Bersama Tanah Lumpur Sejadah itu saya tak ambil Sebab dia melekat Di tanah Dan Yasin itu Hampir hancur Jadi yang saya ambil Al-Quran sahaja Al-Quran itu Sebenarnya masa jumpa Dia terbuka Terbuka Cuma saya ingat Terbuka itu Ada kesan-kesan Merah di situ Sebab itulah Bila dipulangkan balik Saya buka Al-Quran itu Dan memang saya perasan Inilah muka surat yang terbuka Iaitu Surah Al-Mu'minin Yang terakhir Dan surah awal Al-Quran Saya ambil Al-Quran itu Dengan pasir-pasirnya sekali Disimpan dalam Dibungkus dengan kain putih Selama 12 tahun Hati saya sendiri pun Agak berbelah bagi Untuk pulangkan Tapi akhirnya Saya rasa memang Al-Quran ini kepunyaan Aceh Saya sangat terharu Sangat terharu Karena saya Khususnya setersendiri Juga kemerintah Aceh Karena kita tahu Masyarakat Aceh ini Sebagian besar Juga sama dengan Malaysia Adalah masyarakat Muslim Dan pegangan hidup Bagi masyarakat Muslim itu Adalah cuma dua Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Kebetulan juga Encik Nur Aisyah Mendapatkan Al-Quran Yang merupakan kalam Allah Yang merupakan petunjuk Bagi kita semua Umat Muslim Bahwasannya Membuktikan bahwa Al-Quran itu Tetap ada Sampai di akhir masa Jadi Al-Quran ini Merupakan bukti sejarah Bagi masyarakat Aceh Khususnya Dan masyarakat dunia Umumnya bahwasannya Al-Quran ini Terselamatkan oleh Tsunami Dan tidak banyak Terjadi kerusakan Walaupun banyak Butiran-butiran pasir Tapi Alhamdulillah Kalau kita melihat Ini merupakan koleksi Yang sangat penting Bagi masyarakat Aceh Saban tahun Siti ke Aceh Bersama NGO Yang ditubuhkannya Iaitu Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera Atau Asas Mahupun Bersama pelajar-pelajar Dan persatuan Yang ingin Menghulurkan bantuan Aceh dan Siti Memang sukar Untuk dipisahkan Alhamdulillah Bulan Ramadan Bulan penuh keberkatan Bulan yang kita Diajak Dinasihatkan Untuk lebih memberi Daripada menerima Dan mengambil pendekatan itu Saya bersama dengan Pengarah program Dan penggunaan strategik Kempen Ramadan Appeal Syria dan Afganistan Encik Nur Azam Abu Samah Apa khabar? Saya hari-hari Melihat paparan Di laman sosial Facebook Bagaimana Anak-anak Di Syria Menjadi korban Perang Di mana Aliput terus diserang Terus dibedih Walaupun dalam bulan Ramadan Dan Betulkan saya Kalau saya salah Ada 11 juta Pelarian Syria Di seluruh dunia Di mana Turki Membantu Baling ramai Pelarian Dan 25 juta Jadi Boleh tak Cik Azam kongsikan Di bawah Payung Mesti Malaysia Apakah tujuan Kempen Ramadan API ini sebenarnya Kita melihat Keperluan Untuk membantu Masyarakat Masyarakat Syria Yang menjadi pelarian Terutama Di negeri Turki Ataupun Di Lebanon Sendiri Merupakan satu Keperluan Yang dah Menjadi Program yang dah Berkesinambungan Yang tidak ada Putusnya Sebab Kalau kita lihat Daripada 2011 Sendiri Pelarian yang Daripada Jumlahnya Cuma Ratusan ribu Dah menjadi Berjuta Lepas itu Menjadi Sampai Sebelas juta Mereka Mengharapkan Bantuan luar Maknanya Bantuan kemanusiaan Itu sendiri Perlu disumbangkan Secara berterusan Kerana Kalau kita lihat Jumlah yang banyak Contohnya Di Turki tadi Lebih daripada 2.5 juta Di Lebanon Lebih daripada 1 juta Yang ini Fokus kepada Dan untuk Mesti Fokus Di Lebanon Yang mana Kalau kita Mesti Malaysia Mempunyai 6 Camp Yang Mesti Malaysia Berusaha untuk Membantu Selagi mampu Kalau dana Ini diberikan Kita akan Meneruskan Bantuan ini Kerana Kalau kita lihat Program yang kita Nak buat Khusus untuk Ramadhan Dan sebelum ini Adalah bantuan Makanan Yang Mana kita buat Dalam bentuk Foodbasket Untuk 2 minggu Satu perkeluarga Satu keluarga Lebih kurang 5 orang Yang mana Kita telah Memberi Beberapa bulan Yang lepas Dan bulan Ramadhan Ini juga Kita akan Cuba menghantarkan InsyaAllah Minggu depan Saya akan Ke Lebanon Sendiri Untuk Menyampaikan Bantuan ini Dan kita Mengharapkan Maknanya Program Ramadhan Apil ini Dapat Memberikan Kemudahan Terutama Dalam mereka Berbuka puasa Dan berada Dalam kemar Yang mana Kita pun tahu Keadaan Yang Cukup serba Kekurangan Di kemar Tersendiri Dan mereka Tidak Dibenarkan Bekerja Di Lebanon Tidak Dibenarkan Bekerja Itu sebabnya Bantuan Yang saya sebut Dah lebih 5 tahun Dibuat Secara Berterusan Oleh Badan-badan Bukan kerajaan Daripada luar negara Bagaimana pula Dengan Afghanistan Program Afghanistan Yang mana kita Buat program Mercy Little Khalif Ataupun Program Cilik Mercy Merupakan Program yang Berkaitan Dengan bagaimana Kita memberikan Didikan prasekolah Untuk kanak-kanak Di Afghanistan Program ini Terletak di Komprehensif Klinik Mercy Malaysia Di Kandahar Yang mana kita Dah bermula Semenjak 2004 lagi Daripada Perang Tahun 2000 Sampailah sekarang Mercy Malaysia Masih berada Di Afghanistan So kita Menyumbang RM60 Khusus untuk Vaksinasi Untuk Kanak-kanak Dan juga Makanan Untuk program Yang sebulan So kita Mengharapkan Kita dapat Memberikan Didikan kepada Anak-anak Di Afghanistan Terutama di Kandahar Untuk mendapatkan Ilmu Yang mana Program yang Ada di dalam Program prasekolah Ini adalah Program berkaitan Dengan bahasa Matematik Dan juga Agama Islam So yang ini Dah berterusan Dan kita mengharapkan Ada bantuan Dan di bulan Ramadan ini Ramai yang ingin Menolong Mesti Mesti Sebab bila kita sebut Tentang Sedekah ini Dilipatkan Jadi caranya Bagaimana So sebenarnya Kalau kita lihat Boleh masuk ke dalam Website Mesti Malaysia sendiri Di situ ada Ada kita Paparkan bagaimana Nak Menderma Dan dalam Mesti yang sama Kita ada juga Apa nama itu Bank account Yang boleh langsung Buat Online Bank in Baik Baik Dia ada limit Mungkin package Package Mungkin Untuk package Ramadhan ini Ada Nilai tertentu Ataupun Tak ada limit Sebenarnya Kalau saya sebut Perkeluarga tadi Satu keluarga Memang kita Peruntukkan sebanyak 200 ringgit Dalam bentuk Food basket Food basket ini Ada beras Ada Ada gandum Ada Ada Jagung Ada Makanan dalam tin Ada daging Dan sebagainya Tapi semua dalam tin Jadi bagaimana Penerimaan mereka Selepas mendapat Bantuan Bahkan mendapat Bantuan 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 Sebenarnya Kalau kita Lihat Setiap Bantuan Yang diberikan Kita dah Kenalpasti Dahulu Penerima Penerimanya Dan Kita NGO Kita Memenuhi Ruang Yang mana Kita tahu Camp-camp ini Tidak diberikan Oleh Badan-badan Lebih besar Seperti PBB Yang mungkin Mereka juga Mempunyai Limitasi Dalam melihat Bagaimana Nak membantu So Penerimaan Fekaslah Kita tahu Masyarakat Memerlukan Bila kita pergi Kita boleh nampak Daripada wajah mereka Adalah Harapan Kalau kita Boleh terus Memberikan Saya rasa Ini merupakan Satu jalan Yang baik Untuk kita Membantu Baik Barangkali Melihat Tidak seperti Apa yang kami Alami Kita melihat Di Youtube Di Facebook Pasti tak sama Dengan pengalaman sendiri Cik Azam Pergi melihat Bagaimana Kedaifan Suasana mereka Kanak-kanak Bagaimana Dari segi Makanan Kehidupan mereka Saya minta Cik Azam Kongsi Dengan kami Apa Pengalaman Cik Azam Mungkin pengalaman Saya yang paling Teringat saya Sebab itu Tahun lepas Masa saya berada Di Damsik Saya sempat Masuk ke dalam Kawasan Damsik Melihat Kawasan yang Dah Tiga bulan Tak ada Bantuan Makanan Dihantarkan So Kita tahu Yang mereka Nak sangat Apa yang Barang yang Kita nak Bagi Tapi Of course Bantuan ini Kalau nak Sampai ke Tempat yang Macam itu pun Dia tak Semudah Yang kita Jangkakan Sebab Kawasan-kawasan Yang disebut Kawasan perang Ini Of course Ada Anti-government Dan ada juga Tentera Yang Tentera kerajaan Dan mereka Memang Akan ada Masalah Di kalangan Sama mereka Dan Penghantaran itu Sendiri Atas dasar Kemanusiaan Dibenarkan Tapi kan Kalau saya nak Sebut Melihat pada Wajah Ibu Dan anak Yang beratur Mungkin yang Lelaki Yang beratur Saya tak Takni sangat Tapi yang Pada mereka Terutama Pada anak-anak Yang mengharapkan Mereka dapat Kotak makanan Yang nak Diberikan itu Yalah Kalau kita nak sebut sedih Siapa tak sedih kan Kita dekat sini Boleh Makan Apa saja yang kita nak makan Tentang bulan Ramadzah ni Pergi Siapa yang sekat tu Of course Tentera lah Maknanya Kita tahu Saya tak boleh nak Baik Begitulah Hendaknya Kami ucapkan juta Terima kasih kepada Encik Nur Azam Saya rasa Ini adalah satu tanggungjawab Pada kita semua Rakyat umat Islam Dan rakyat Malaysia Kalau kita lihat Bercanda tsunami Pada tahun 2005 Itu 55 buah negara Datang turun padang Untuk menghulurkan bantuan 105 ribu Barangkali 120 ribu 120 ribu Yang terkorban Tapi di Aliput Syria sendiri Hari ini angka yang telah Terkorban akibat serangan Berdilan kafir Anak Tullah Ini telah mencecah Lebih daripada 250 ribu Dan kebanyakan negara Hanya lihat Membisu Di mana Kita tak payah Tunggu negara-negara lain Datang membantu Inilah tanggungjawab kita Sebagai umat Islam Hulurkan bantuan Daripada kita melihat Banyak sangat Paparan Wajah-wajah Sadi Sama tragedi Kematian Anak-anak kita ini Mari kita Sama hulurkan bantuan Inilah tanggungjawab kita Mudah-mudahan Ini adalah pelaburan kita Inilah Saham kita InsyaAllah Dan peluang kepada kita semua Untuk sama-sama berkongsi Rezeki yang Allah Ta'ala Bagi mudah-mudahan Dengan apa yang kita Kongsikan itu Allah Ta'ala lipatgandakan Dalam budan yang penuh Barakah ini Alhamdulillah Dan Saya nak kongsi dengan anda juga Dalam bulan Ramadan ini Ada Tips-tips Daripada nasi lemak kopi Yang kita kongsikan dengan anda Waktu-waktu doa Yang mustajab Kita saksikan Waktu-waktu doa mustajab Satu per tiga malam Sebelum berbuka puasa Selepas solat fardu Ketika berperang Hari Jumaat Antara azan dan ikamah Ketika sujud di dalam solat Ketika hujan Ketika ajal menghampiri Ketika lalatul qadar Dan doa ketika hari arafah Selamat kembali ke dalam selamat kopi Oh Selamat kembali ke dalam selamat kopi Dan juga dapat informasi dalam nasi lemak kopi Kerana ada banyak perkongsian dari Ada kuis juga Jangan lupa Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda Cuma sekarang ini Saya nak kongsikan bersama dengan anda Untuk segmen tajaan London Weight Management Kalau anda yang mungkin Yelah Terngiang-ngiang Masa zaman-zaman kurus dulu Aku nak kurus baliklah Inilah Inilah Segmennya Inilah masa dia Jadi kita bersama dengan Perunding pelangsingan London Weight Management Cik Nurlina Hasyiati Atau Nama pindahnya Lin Ya betul Apa khabar? Alhamdulillah sihat Okey dah nampak di depan Saya ini Macam-macam Info Yang diberikan kepada penonton Apa yang ingin kongsikan? Ya sebelum itu Saya nak ucapkan Selamat menjemput ramah dan alam mubarak Kepada semua Semoga ramah dan kali ini Lebih bermakna untuk kita semua InsyaAllah Okey Hari ini sebenarnya saya ada benda penting Yang nak kongsikan dengan penonton Nasi Lemak Kopi O Menurut kajian Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan Antara negara yang mempunyai Paling ramai penduduk Dengan masalah berat bandang Berlebihan di Asia Tenggara Jadi macam mana masalah ini Boleh terjadi? Masalah ini terjadi disebabkan oleh Malaysia yang terkenal Dengan makanan yang lazat Minuman yang sedap Dan juga harga yang berpatutan Jadi seperti macam kita dapat lihat Kena mamak yang pukul 24 jam Ataupun makanan fast food Yang mudah sangat kita dapat Di gara-gara tepi jalan Jadi ramai pelanggan kami Yang beranggapan Tidak makan langsung Adalah jalan penyelesaiannya Tapi jangan salah faham Tidak makan langsung Bukan jalan penyelesaiannya Bila kita tak makan langsung Ia bukan sahaja Menyiksa badan kita Tapi ia juga akan Memudaratkan lagi Kesihatan badan kita Sebenarnya Makanan bukan punca utama Tapi cara pemakanan kita Adalah punca utamanya Lawatan London Bukan sahaja akan membantu Anda mengatasi Masalah berat badan Kami juga akan memberikan Anda panduan pengamalan Makanan yang lebih sihat Lebih seimbang Dan juga gaya hidup Yang lebih sihat Jadi kepada penonton luar sana Yang masih lagi buntu Macam mana nak mengatasi Masalah berat badan Jangan bimbang Karena hari ini adalah Hari yang bertuah Untuk anda semua Oh iya ke? Hari ini London Bank Management Mengadakan satu peraduan Jawab dan menang Satu sesi rawatan London Menilai RM508 Bahkan anda menangis Secara percuma sahaja Apa yang istimewa Rawatan London ni? Dalam rawatan London Kami akan membantu Menyingkirkan toksik Dalam badan anda Mengeluarkan air-air yang berlebih Hai Membakar lemak Dan juga Meningkatkan kadar metabolisme Dalam badan Jadi macam mana Cara nak menang? Mudah je Anda hanya perlu jawab Satu soalan mudah Iaitu Ramadhan adalah masa yang sesuai Untuk mengatasi Masalah berat badan Jika anda tahu jawapannya Jawapannya adalah A betul A atau B salah Kalau tahu jawapannya SMS LV Jarak nama Alamat dan jawapan Ke 33884 Atau anda boleh terus Beri kami di talian 0326141234 Jadi kalau kita tengok Bulan puasa Ramadhan ni Selain daripada kita Banyakkan amal ibadah Kan? Kerana ada orang tu Dia nak capai dua Dua objektif Dia nak dapat pahala Dan juga dia nak Kurus Dia nak kawal berat badannya Apa komen? Okey sebenarnya Ramadhan ni adalah Masa keemasan Sebab apa? Ramadhan bukan saja Kita dapat beribadah Tapi kita juga dapat Mengatasi masalah Berat badan kita Macam mana cara nak mengatasi Bila bulan Ramadhan Kita dapat kawal Napsu makan kita Bila waktu berbuka Baru kita akan dapat Makan Tapi kalau hari biasa Walaupun kita dah makan Tapi kita nampak orang lain makan Lepas tu kita secara tergoda Nak makan lagi Nampak orang jual makanan Tepi jalan Kita sedapnya Dengan aroma Kita secara makan lagi Jadi ini adalah antara faktor Mengapa kadar pengambilan makanan kita Melebihi had yang sepatutnya Jadi Bila bulan puasa ni Kadar pengambilan kita terkawal Jadi Rawatan London Bukan saja akan membantu anda Mengatasi masalah berat badan Kami juga akan Membantu memberikan panduan Pengambilan makanan yang lebih seimbang Dan juga gaya hidup yang lebih sihat Tapi Jadi jangan lupa Jangan lepaskan peluang Sertai peraduan kami Peraduan London Manajemen Anda akan menang Satu sesi rawatan Bernilai RM508 Secara percuma saja Okey Dari awal tadi Emang Linda terangkan Rawatan London Rawatan London Awak nak tahu juga Apa sebenarnya Rawatan London Okey Rawatan London ni Pertama sekali apabila Langgan datang ke cawangan kami Pertama sekali kami akan Menganalisa badan mereka Analisa badan ni Sangatlah penting Sebab apa Kami akan memeriksa badan mereka Dari hujung rambut Sehinggalah hujung kaki Kami nak mengalisa badan ni Sebab kami nak tahu Punca sebenar masalah mereka Setiap orang punya Punca yang berbeza Masalah yang berbeza Dan kami juga akan Memeriksa jenis diet Yang pernah mereka amalkan sebelum ni Mungkin diet mereka Bukan saja tak berkesan Kami mungkin juga akan Lebih Menambahkan lagi Berat badan mereka Jadi apabila Setelah sesi konsultasi Kami akan memberikan Lawatan yang khusus Agar dapat mengatasi Masalah berat badan Dengan lebih Berkesan lagi Jadi Lawatan London Bukan saja akan Membantu anda Mengatasi masalah berat badan Kami juga akan Memberikan anda panduan Amalan hidup yang sihat Makanan yang seimbang Juga hidup yang sihat Oh maknanya Sekadar Nak Pergi ke Pusat Lawatan London Nak kurus Tapi juga ada nasihat-nasihat lain Yang diberikan juga Pada pulanggan yang datang Jadi apa lagi nasihat Yang boleh diberikan Pada pulang tu Nasihat saya Jangan lepaskan peluang Seti peraduan ni Sebab apa Peraduan ni sangat Orang kata lebih Berbaloi Berbaloi Sebab dalam Maratan Water ni Kami akan membantu Menyingkirkan toksik Dalam badan anda Mengeluarkan air-air Yang berlebihan Membakar lemak Dan meningkatkan Kada metabolisma Kada metabolisma ni Sangatlah penting Sebab ia akan membantu Mencepatkan lagi Proses pembakaran lemak Dalam badan anda Jadi proses untuk Mengatasi masalah Berat badan lebih berkesan Lebih cepat lagi Jadi jangan lepaskan peluang Seti peraduan kami Kalau nak raya Nak cantik Nak bergaya Nak kurus Nak dapatkan badan yang idamkan Jangan lupa seti peraduan kami Peraduan jawab dan menang Satu sesi rawatan London Berilah RM508 Bakal anda menang Secara percuma sahaja Caranya sangatlah mudah Anda hanya perlu jawab Satu soalan mudah Yang itu Ramadhan adalah masa yang sesuai Untuk mengatasi Masalah berat badan Jawab A betul A atau B salah Jika tahu jawapannya SMS LV Jarak nama Alamat dan jawapan Ketika 3884 Atau anda boleh terus Beri kami di talian 0326141234 Jangan tunggu lagi Seti sekarang Sebab apa Kami hanya cari 200 Pemenang pertama sahaja Dan Peraduan ini Terbuka kepada Seluruh penduduk Di semenanjung Malaysia sahaja Kami ada Bawakan beberapa Testimoni kami Seperti yang anda dapat lihat Gambar sebelum dan selepasnya Sangatlah berbeza Di mana sebelumnya Dia nampak berisi Bila kita berisi gemuk Kita jadi kurang keyakinan diri Dan muka akan bawa ke wajah kita Jadi suram Jadi tak bermayu Baik Terima kasih Kita ucapkan daripada Nurlina Hasyiati Atau Lin Perunding Pelansinan London Weight Management Atas perkongsian Yang cukup-cukup menarik Pada hari ini Terima kasih Itu ucapkan kepada anda Okey Anda Jangan kerana mana Kita akan berat seketika Tapi sebelum itu Kita nak kongsikan bersama dengan anda Dalam segmen Miausi Kucing Iaitu Video Gelagat Kucing Kiriman penonton Nasi Lemak Kopi OE Comelnya Yuk saksikan Minggu ini Kita nak tengok Gelagat Kucing Hei Fluffy House benar nampaknya tu Kan bulan puasa ni Fluffy Mana boleh minum siang-siang hari Baru je sahur tadi kan Haa sekarang dah sarapan lah pula Ish 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 Bagaimana nak puasa penuh ni Fluffy Kalau Fluffy minum coklat Sebab house sangat berpuasa Bola ni pula Memang terselahlah keletihan dia Sampai nak jelak kaki sendiri pun Kena orang pegangkan Besar betul Dugaan puasa ni ya boleh ya Kesian Kesian Haa Lain nampaknya cara urutan Queen ni Lebih mudah dan nampak selesa Orang yang diurut pun tak perlu duduk Berdiri je dan Queen akan menyesaikan Masalah sakit-sikit badan Dan juga sengal-sengal badan Kena cuba ni Lola buat apa tu Haa Lola tengah sibuk cari balik pesanan ringkas daripada kawan yang ajak berbuka tadi Haa Lola sebenarnya nak pergi dating Tulah Lola Lain kali kau tengok handphone tu Kena duduk dan fokus Bukan sambil berlari tengok handphone Tengok Kan dah hilang butiran-butiran penting tu Kalau Lola tengah asyik sangat meneliti handphone tu Timmy pula kena paksa berhias Timmy ni kau nak bawa jalan-jalan Memang suka sangat serabai Tengok malu je orang tengok Kenalah cantik-cantik Timmy Barulah kalau keluar tu Orang nak tegak gambar Hai Yoda yang bertubur tegap Haa Kalau anda semua nak tahu Macam mana Yoda boleh jadi tegap Inilah jawapan dia Yoda selalu bersenam dengan mengejar pancaran laser tau Bila kejar pancaran laser ni Ibarat nak kejar banget sendirilah Macam tu lah Hmm Lari tadi saya jalan Tapi masih di tempat yang sama Ihh Kenapa ni Ish 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 Memang tempat yang sama Kan awak jalan atas gelong yang digantung Sampai tahun depan awak jalan pun Memang masih di tempat yang sama lah jawapnya Bella ni paling tak suka Kalau orang kacau bila dia tengah seronok main sendiri Bubu pula suka sangat kacau Bella Jadi apa lagi Memang Bella larilah naik bangunan sendiri Haa Yang ni memang comel Sejenis kucing yang mempunyai cita-cita yang tinggi Persi ni sebenarnya dari dulu nak main bola Tapi apa kan daya Belum ada yang tawarkan Sabar ya Persi Jadi sekarang ni Persi sebenarnya tengah belajar skill pemain bola Hmm Semoga tercapai hasrat Persi Okay Selamat datang kembali bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Ko PO. Sekarang, Haziq sorang-sorang kat sini. Baru pukul 9.06 minit. Ramai dah tanya, mana nak berbuka hari ni? Makan apa hari ni buka? Buka beli apa kat bazaar? Ramai dah tanya. Apa ni plan untuk kita berbuka hari ni? Sebab sahur dah lepas. Bila sahur, kita dah tahu makan apa. Sekarang nak tahu pula apa yang kita nak makan untuk berbuka. So, tadi ada tiga soalan bersepenuh dengan kuis Ramadan NLKO. Kita dah bagi kepada anda. Anda kena jawab dalam bentuk pantun. Kejap lagi. Haziq akan bagi tahu bila anda boleh call. Dah boleh stand by dah untuk call 1-800-188-1677. Tapi kita nak tahu kat mana kita nak berbuka hari ni? Berbuka di mana? Kita nak tunjukkan kepada anda berbuka di Integma Resort & Convention Center. Kita ada konsep bufet selera kampung. Macam mana selera kampung di Integma Resort & Convention Center? Jom kita saksikan berbuka di mana. Sedap ni kami bakar ni. Bau dia pun, wah, serupa sedap. Nengok akak ni. Panas-panas bulan puasa ni, dia bakar kambing. Sebab, ni semua untuk anda di luar sana. Hari ini, untuk segmen berbuka di mana, saya berada di Integma Resort & Convention Center yang menyediakan bukan sahaja kambing ini. Nombor macam-macam lagi dengan yang ada. Jadi, kalau anda di luar sana nak tahu apa lagi dengan yang ada, jom masalah-masalah dalam segmen berbuka di mana. Suara komite memilihkan masakan Melayu iaitu berkonsepkan masakan Melayu bertajuk selera warisan kerana ciri-ciri ni orang cakap semua yang kalangan pelanggan yang datang ni kebanyakan ni kita punya regular. Setelah tahun ni, kita membawa tema Maghribi atau lebih kenali Merokan. So, tema ni berusurkan kepada warna-warna Maghribi dan juga banyak dekorasi-dekorasi yang telah kita ketengahkan. Seperti ala-ala Maghribi dan juga begitu juga dengan situasi-situasi serta bungi-bungian Maghribi. Pelbagai pilihan makanan ada di sini sehingga rambang mata dibuatnya antaranya lauk-pauk Melayu dan juga kuih muay tradisional. Selain daripada itu, di sini juga ada menawarkan promosi menonton bulan sepak kejohanan Piala Eropah dan bersahur. Alhamdulillah, makan kami bakau pun sudah, mie borin pun sudah, murtabak dekat sini memang terbaik. Jadi, kenyang betul buat saya hari inilah. Eh, eh, eh. Ada juga voucher hari ini. Apa lagi? Kalau nak menang voucher buku puasa ini, jawablah soalan yang akan kami berikan sebentar saja lagi. Jawab, jangan tak jawab. Amboi, Afiq. Ramai confused antara Afiq dengan Jafar On. Itu Afiq sebenarnya. Bukan Jafar On. Okey, nampak sedap kan? Makan berbuka di Integman Resort & Conversion Center. Jadi, tadi dah nampak Afiq dapat voucher. Sekarang ini, kita nak bagi anda voucher berbuka itu. Kita nak bagi tiga soalan. Saya bacakan dulu soalannya. Yang pertama, namakan segmen wartawan NLKO Roy di bulan Ramadhan kali ini. Selalu Roy cek makan. Kali ini, Roy cek apa? Jawab soalan itu dalam bentuk pantun. Nombor dua. Apakah nama segmen NLKO yang menggantikan trio Bikin Jus pada ahad bulan Ramadhan tahun ini? Tadi kita dah sebut dah apa yang kita buat bersama dengan Syaf Anwar. Yang ketiga, termasuk tahun ini, Media Prima telah menggunakan syukur selalu sebagai tema raya aktiviti untuk kali yang keberapa. Beritahu. Kali keberapa? Dah ada hina tu. So, call kami 1-800-88-1677 untuk jawab soalan ini dalam bentuk pantun. Soalan... Dah ada pemanggil? Pemanggil yang pertama. Siapa tu? Kalida. Kalida lah. Comel nama Kalida. Kalida nak jawab soalan yang keberapa, Kalida? Nombor satu. Nombor satu. Apa soalan dia? Segment NLKO yang ganti Roy cari makan. Okey. Boleh jawab dalam bentuk pantun, eh? Boleh. Okey. Silakan, Kalida. Jalan-jalan pergi ke bazar. Jawapannya, Roy pergi bazar. Apa senang je pantun dua kerat dia. Dua-dua sama, eh? Okey. Kalau macam tu, kita nak bagitahu pantun awak ni boleh diterima. Tahniah, Kalida. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sebab kau NLKO. Soalan pertama dah pun dijawab. Ada dua lagi soalan. Apakah nama segmen NLKO yang menggantikan trio bikin jus Ahad bulan Ramadan? Dan juga termasuk tahun ini, Meda Prima telah menggunakan syukur selalu sebagai tema raya aktiviti untuk kalian keberapa. Itu dah ada dah. Clue dia. Yang soalan kedua tadi. Clue dia adalah Selangkah Demi selangkah Clue dia. Okey. Apa kata call kami? 1-800-88-1677 untuk jawab soalan tu dalam bentuk pantun. Senang. Buat macam Kalida tadi, fokir dah. Jalan-jalan pergi ke bazar. Nama segmen baru tu, Roy cari bazar. Eh, pergi bazar. Senang. Adakah ada dah? Pemanggil yang kedua. Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam. Saya Masyita je mesta. Hai, Masyita. Awak nak jawab soalan kedua ke soalan yang ketiga? Saya nak jawab soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Soalannya, Meda Prima telah menggunakan syukur selalu sebagai tema untuk kalian keberapa. Okey. Boleh jawab dalam bentuk pantun, eh? Boleh, boleh. Okey. Silakan, Tuan Namba. Tengok, patut saya. Okey. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Juadah berbuka, amirkan rasa. Bersolat terawih, rasa bahagia. Jawapan soalan ketiga adalah dua. Yeay. Itulah nama dia pantun. Empat kerat. Pernah masuk pertandingan pantun Malaysia ke sebelum ni? Belum. Belum pernah lagi. Tapi teringin juga. Disebabkan awak teringin tu, kita bagi awak voucher berbuka puasa. Alhamdulillah. Tapi jangan buka sekarang, eh? Okey. Terima kasih. Bye-bye. Masyita. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua soalan dah pun dia jawab. Soalan yang terakhir. So, disebabkan soalan yang kedua ni nampak macam susah. Sebab saya bagi clue dalam bentuk lagu tadi kan? So, kita bagi lagi sekali soalannya. Apakah nama segmen NLKO yang menggantikan trio bikin jus pada ahad bulan Ramadan tahun ini? Selangkah demi selangkah tu. Boleh, boleh. Boleh. Call 1-800-188-1677. Anda boleh call. Dan sekarang ini kita akan tunggu panggilan anda. Kita akan pergi kepada Talib dulu. Talib di sebelah sana. Macam ada sesuatu, Talib. Ya, betul. Ada sesuatu di dalam kotaknya. Oh, nak janji juga? Kita boleh janji. Okey, baik. Dan Alhamdulillah, saya bersama dengan dua orang hebat iaitu pengasal susu Irfan, Encik Ramli Abbas dan juga Encik Saiful Azlan. Ramli merupakan pengarah operasi susu Irfan. Apa khabar? Selamat datang. Selamat berkuasa. Selamat berkuasa. Ya, sama-sama. Depan saya ni, saya sebenarnya terliur tengok rumah. Pagi lagi ni kan. Dengan madu ni apa, sesuai sangat beri tenaga. Tapi terlalu awal. Dan saya tertarik juga ada dua kotak istimewa di depan saya ni. Boleh kongsi. saya pasti ini ada susu Irfan yang sedang heboh diperkatakan. Mungkin Encik Ramli boleh bantu saya untuk terangkan sebenarnya sebaik sedikit tentang produk yang ada di depan mata saya. Terima kasih Encik Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu Irfan telah beroperasi dan berada di pasaran selama tiga tahun. Produk susu Irfan keluaran 100% bunyi putera muslim. Ia dijamin halal oleh Jakim. Untuk pengetahuan semua, susu Irfan adalah susu tepung yang difomulasikan dengan campuran kurma, kismis, madu dan mana. Bagus ni. Bahan-bahan ni yang yang istimewa. Ya. Irfan bermaksud bijaksana dan cerdas. Di sini kita mengambil kesempatan untuk mendoakan peminum-peminum susu Irfan mendapat keberkatan hidup, bijaksana dan cerdas. Alhamdulillah. Ini look dengan Irfan ni pun kena bagi juga supaya cerdas yang ni. Saya memiliki. Baik. Teruskan. Dan khasiat susu Irfan ialah tiada gula tambahan. Di sini kita menitipkan tentang masalah gigi teruk-tuk-tuk-kanak-kanak. Dan juga susu Irfan tiada bau hames. Jadi, Cik Azan sebenarnya ada berapa jenis susu Irfan ni? Okey. Kita ada empat jenis susu Irfan di pasaran sekarang ni. Okey. Kita ada seperti susu Irfan full cream, Irfan susu kambing, Irfan coco good dan juga Irfan susu kambing extra. Apa beza semua ni? Okey. Sebelum saya terus lebih lanjut tentang susu Irfan. Okey. Untuk pengaturan pelanggar-pelanggar sekalian. Mungkin ada yang tak perasa atau mungkin ada yang tak tahu tentang susu Irfan semuanya tidak mempunyai gula tambahan dan manisnya datang daripada kiswis, kurmal dan madu. Itu sendiri yang terdapat dalam susu Irfan itu sendiri. Baik. Okey. First, susu produk kita adalah pertama adalah Irfan full cream iaitu Irfan full cream ni berasal dari susu lembu dan kita memberi pilihan kepada ibu bapa supaya kalau kata anaknya tak boleh minum susu kambing dan kita beri pilihan untuk minum susu lembu. Dalam susu Irfan ni juga dia beri formulasi dengan kismis, kurmal, madu dan arabic gum iaitu mana tadi lah. Okey. Produk kedua kita adalah Irfan susu kambing. Irfan susu kambing ini yang kita tahu dia kaya dengan protein dan enzim dan dia punya produk ni dia di formulasi dengan sama juga kismis, kroma, madu dan arabic gum. Okey. Susu Irfan ni dia dapat membantu untuk menaikkan selera makan kepada anak-anak. Kerana susu kambing ini baik untuk budak-budak. Budak-budak selalu tak sering makan. Seling makan dia kurangkan. Dan selain itu dia juga dapat membantu mengurangkan jangkitan demam kuning. jangkitan demam kuning. Dan sebab itulah kita sarankan kepada ibu boleh minum susu ni dan ibu yang mengandung ke? Ibu yang menyusu? Ibu yang mengandung yang menyusu pun boleh minum untuk bagi khasiat susu Irfan ni kepada anak dia. Menarik. Dan produk ketiga adalah Irfan coco goat. Irfan coco goat ni dia lebih kurang sama dengan Irfan susu kambing cuma dia flavor dia ada coklat. Dan coco goat ni kita lebihkan madu dalam coco goat tu sendiri sebab madu ni boleh menghilangkan rasa sepahit dalam coco tu sendiri. Dan kita memberi pilihan kepada ibu bapa kalau anak-anak tak boleh minum susu putih dan kita bagi option untuk dia ambil susu coco tu sendiri. Bagus. Ada pilihan. Ada pilihan sendiri. Dan produk kita yang keempat adalah Irfan susu kambing Esra. Susu kambing Esra ni dia beza dia adalah dia beruntut dalam seceh dan mudah bawa ke mana-mana saja. Dan dia pun untuk seluruh keluarga boleh menunjukkan? Untuk seluruh keluarga boleh menunjukkan. Sebab tu kita kita dapat tagline macam so Irfan ni satu keluarga boleh minum. Alhamdulillah. Bagus. Semua dapat manfaatnya. Semua dapat manfaat yang sama. Dan kita kalau tengok bahan-bahan yang telah disebutkan oleh Encik Ramli dan Encik Azlan memang memang telah kita ketahui bahan ni memang hebat. Boleh kita tahu khasiatnya pula kalau kita mengambilnya? Mungkin Encik Ramli boleh bantu kita. Terima kasih Encik Najib. Terima kasih. Di sini susu Irfan untuk kita menghasilkan susu produk kita memilih produk-produk yang berkhasiat dan terbaik. Dalam susu Irfan ni kandungan dia kismis yang mengandung asid oleonic untuk membunuh fitria dalam gigi dan meningkatkan antibody kanak-kanak. Dalam ni kita ada kurma kurma membantu untuk menghilangkan sembelit meningkatkan selera makan dan meningkatkan kekuatan minda. Bagus. Dan untuk penghadaman pun bagus. Untuk penghadaman, ya. Perceranaan kanak-kanak. Dalam ni kita ada madu madu sumber utama vitamin dan mineral. Dan kita ada mana iaitu sinergam yang terhasil daripada pokok yang banyak terdapat di Afrika dan Asia Barat. Yang fungsi utama mana adalah membanyakan periobiotik dalam usus. Ini bagus untuk elak sembelit dan sebagainya. Ya, betul. Untuk mengelak sembelit terumah kanak-kanak. Betul. Kita ada koko lemak yang terdapat lemak koko yang terdapat dalam lemak berarti minuman koko menambah tenaga untuk badan dan selain daripada menambah tenaga untuk badan. Untuk kesihatan tubuh badan. Sebab lemak dan koko ini adalah lemak-lemak yang sihat. Betul. Dan ini antara bahan-bahan yang telah disebutkan antaranya memang penuh dengan khasiat yang cukup luar biasa yang telah terkenal pemakanan yang cukup relevan untuk kanak-kanak. Juga kita ada AHA dan DHA untuk pengusuran otak. Kita ada lysin untuk menyerap kalsium di dalam badan. Untuk tulang yang kuat. Membentukkan tulang yang kuat. Bagus. Dan mungkin Cik Azran boleh bantu kita juga untuk kenal pasti siapakah yang sesuai untuk mengambil susu Irfan ini. Ada peringkat umur ke? Ada patang larangnya ke? Okey. Untuk susu Irfan ini sendiri kita difomulasikan untuk usia satu tahun ke atas dan sehingga dewasa. dan kita boleh kalau cakap apa dalam susu Irfan ini kadang-kadang kalau budak boleh minum dan mak pun boleh minum jadi lebih jimat di situ kita nampak dan kalau untuk bulan puasa ini sendiri kita boleh melatih anak-anak kita untuk berpuasa dengan susu Irfan maksudnya bersahur masa bersahur itu boleh ambil susu Irfan untuk sebagian menggantikan mungkin anak-anak susu nak makan nasi ke apa benda so kita ganti dengan susu so dia boleh beri tenaga ketika dia untuk berpuasa dan dia boleh tahan satu hari lah dan kita boleh mendidik anak-anak kita untuk berpuasa bulan Ramadan ini sendiri sumber tenaga sumber tenaga yang baik lah ok so bagi kita macam bila produk ni kita dapatkan untuk dapatkan susu ni so bila anak kita untuk macam berpuasa tu macam kadang dia letih lesu dan kita bagi sahur tu kita bagi minum susu dia lagi bertenaga dan kalau siapa yang berdiet dan sangat susah so berdiet dikadang sebab apa tau bila berdiet ni sebab bila dia ambil satu gelas susu dan susu dia terdapat dengan kismis kurma, madu dan bila tu boleh memberi dia sumber untuk mengertikan tak perlu dia ambil pagi-pagi kena ambil kismis kena ambil kurma tiga sekali so jimat kat situ lah kita nampak wow memang hebat satu package yang cukup menarik tapi kalau yang berminat saya ringkas ni boleh di mana kita dapatkan Facebook, Instagram untuk maklumat semua ok mungkin ada yang tak nak dapat detail tentang susu Irfan ok kita ada Facebook ok boleh layari Facebook kita di susu Irfan Official ok susu Irfan Official ataupun boleh follow kita di Instagram at susu Irfan baik dan ataupun kita lagi satu kalau kadang mungkin tak sempat nak tengok Facebook dan Instagram kita ada website boleh layari website kita www.susuirfan.my baik itulah dia ataupun stockist kita pun boleh dapatkan kat kroller tu boleh dapatkan kita punya stockist tu maklumat lanjut telah pun kita kongsikan dan boleh dapatkan ataupun google je susu Irfan ucapkan terima kasih terima kasih kepada Cik Ramadhan yang cukup menarik yang cukup istimewa untuk si-si keluarga dan Haziq ada lagi nak berkongsi pantun pula pantun susu ke ada pantun susu Irfan nama saya Haziq Irfan oh nama Haziq Irfan juga ya sama macam pemanggil nombor satu tu terima kasih susu Irfan akan senang ok lah kita ada lagi satu soalan yang perlu dijawab untuk anda dapatkan voucher untuk berbuka puasa soalannya apakah nama segmen NLKO yang menggantikan trio Bikin Jus pada ahad bulan Ramadan tahun ini kita dah ada pemanggil dah pun siapa Aimi Aimi ya saya Aimi dah ready dah ada pantun dah untuk soalan ini insyaAllah ok soalan dia tadi namakan segmen NLKO yang menggantikan trio Bikin Jus so Aimi sila jawab dengan pantun bulan Ramadan bulan yang mulia ya elakkan kita melakukan salah iya marilah kita hidup berbahagia jawapannya langkah demi langkah amboi dia punya pantun susun ikut langkah itu tanya Aimi awak pemenang untuk voucher terakhir buka puasa hari ini Alhamdulillah terima kasih nasib lemak kopi sama-sama Aimi kita dah ada ketiga-tiga pemenang untuk soalan hari ini terima kasih kepada anda yang call kami dan kejap lagi ada banyak lagi segmen menarik yang kami nak kongsikan kepada anda termasuklah langkah demi langkah itu tadi jadi terus kekal bersama dengan kami dalam nasib lemak kopi baik selamat kembali ke nasib lemak kopi kalau tadi saya dah bersama dengan anda untuk kita langsing-langsingkan badan sekarang ini kita nak pencagaan badan secara keseluruhan dengan adanya siapa-siapa gosok-gosok dah ada di hadapan kami ini dan bersama dengan saya Juru Cokat Produk Encik Siti Asma Ismail Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Ramadhan Salam Ramadhan ke hari ke-14 betul minggu kedua dah kita minggu kedua dah jumpa lagi itu namanya jodoh panjang terang lagi pasal jaslin oil mungkin nak terang lagi apakah itu jaslin oil kepada penonton itulah Luke sebabkan masih lagi Kak Siti dapat call masih lagi tak tahu apa itu jaslin oil ya ok sini Kak Siti terangkan lagi lebih lanjut apa itu jaslin oil jaslin oil ini dia terdiri pada bahan-bahan besi suci dan halal seperti minyak zaitun minyak bijan minyak mengamal matahari habatul saudar dia kaya dengan kalsium, oksigen dan vitamin dia boleh digunakan daripada ujung rambut hingga hujung kaki dan semua golongan boleh pakai jaslin oil seperti bayi kanak-kanak remaja dewasa dan wager emas kalau kita ada masalah kulit enzima kulit gata-gata ada kuraplah ada kayaplah yang topok-topok allergic ke apa insyaAllah jaslin oil dapat membantu merawat apa saja masalah luaran kita sapu-sapu gosok-gosok insyaAllah dah ok ok sapu-sapu gosok-gosok insyaAllah dah ok jadi yang hubungi jaslin oil ataupun jaslin oil minggu lepas dah terjawab dah betul semua golongan boleh pakai dan adakah boleh dipakai juga di wajah sepatutnya nanti muka berminyak-minyak betul itu yang selalu orang selalu fikir boleh ke untuk muka kalau nak jerawat semua kan ok macam kat VT sekarang contoh ni baby ni kan dia kembung lepas tu dia allergic dia tak boleh pakai sabun macam lotion-lotion semua tak boleh eczema jadi insyaAllah kan ibu ni pun dah cuba jaslin oil ni dia sapu kat badan baby kadang-kadang baby ni dia kurang tidur dia meragam meragam jadi kan kita ambil jaslin oil ni kita masyaskan dia urut-urut insyaAllah dia kalena dan pentuburan apa ni pembesaran ni pun insyaAllah akan lagi sihat ok macam Cik Akak ni kan dia jerawat inilah kata kalau muka dah berjerawat mesti berminyak kan jadi sebenarnya minyak kita ni kalau kulit yang berminyak dia akan mengurangkan tapi kalau kulit yang kering dia akan melembabkan jadi kalau macam ada liang-liang roma yang terbuka lubang-lubang bekas-bekas jerawat yang macam yang menanah-nanah tu insyaAllah dia dapat memulihkan balik kalau yang macam Cik Adik ni kalau dia amalkan daripada muda insyaAllah nanti dia akan kulit dia mendegang dan awet muda kalau agak-agak umur 40-60 tu nampak lah macam 25 tapi mungkin dengan syarat mungkin dengan syarat kena pakai sikit je lah sikit kan dalam satu pang cukup satu genggam pula satu genggam satu badan itu gunanya daripada unju rambut sampai ujung kaki selain lebih tu apa lagi kelebihan jaslin oil kelebihan minyak kita untuk semua contoh ni apa ni orang nama Father Day kadang-kadang ayah kita atau ibu kita diorang sakit lutut sakit urat saraf sakit seni-sendi diorang semayang tak lama duduk sebab saya ada satu customer saya dia 10 tahun dia semayang duduk jadikan dia belicu anak dia hadirkan kat dia dia tekan ayah pakailah cubalah kan dia sapu-sapu-sapu Alhamdulillah sebenarnya kan bukan sahaja nak solat yang berdiri tu sujud tu nikmat sujud tu dia dapat subhanallah sujud tu dapat 10 tahun semayang duduk sahaja tak dapat sujud selepas 10 tahun dia pakai Alhamdulillah dia dapat sujud punya kusyuk dia kata subhanallah dia kata produk yang cukup bagus cara-cara dia just letak dari tangan kita paling mudah sapu sahaja sebab dia cepat kering dalam satu minit sahaja dia absorb turunan masuklah pembulu darah kita kalau mana kita sakit yang mana kat sini kat sini kat sini kan dia titik-titik tut-tut mana yang tut-tut tu siapa lebih tapi takdalah dia bunyi kan tapi selalunya kat sini akan sarjaskan dah beli satu produk ni malam pakai dah mandi semangai shock semua lumah satu badan lumah pakai stokin ok tu tidur nanti macam pagi mana yang berat mana yang sakit-sakit tu sapu lebih sikit ok maknanya bila dia sapu sendiri boleh kalau nak pergi urut pun boleh nah makcik tolonglah guna ni dalam pantang sapu cukup bagus siapa lagi yang sesuai gunakan satu lagi look kita punya produk ni yang special ni sebab apa dia bukan sahaja untuk kita manusia tapi juga untuk haiwan boleh ke kucing suka kucing tak suka kucing kan kalau yang lupa topok-topok tu kan kesian lupa lupa kurap-kurap kan kita ambil kita sapu kan inside boy dia pulih lagi satu kan macam bulu kat belakang ni kan dia gebu balik kucing tu kan kucing tu kan dia sapu bulu ni tak adalah kucing kan contohnya kucing tu kan Alhamdulillah bayangkanlah daripada kita baby semua golongan dan haiwan sahaja dan haiwan sahaja pula semua boleh pakai dengan jaslin oil insyaAllah besar pahala tu betul kan kita tolong manusia tolong haiwan sekali kan ok selain daripada jaslin oil ada produk lain tak ini pasal kuali riyad integrated marketing ini sekarang kita punya produk yang boleh katakan boom meletup lah macam goreng pisang panas ini kita nama dia vita oil dia khas untuk rambut dan kulit kepala siapa yang mengalami masalah keguguran rambut rambut bercabang rambut berbuah kalau berbuah kelostor beri ceri tu lain ceritakan sedap kan ini kalau macam botak-botak lagi satu dia boleh mengurangkan uban sebab nampak yang macam kurang uban ini bukan vita oil ok inilah produk kita ni pun memang harga dia pun cukup berpatutan ok mungkin yang sedang menyaksikan kami pada ketika ini nak tahu maklumat lanjut mengenai jaslin oil atau produk-produk lain keluaran riyad integrated marketing seni yang berhak ini ok pada penuntut di luar sana boleh ambil nombor telefon di bawah dan kalau nak tahu ke tengah lebih lanjut dekat mana nak dapat berapa harga kita buat tengah sekarang tengah buat promosi ramadhan ok boleh terus ke pergi ke laman web kami www.jaslin.com.my 2 je W dia? 3 W ok dan Facebook kami jaslin oil HQ ataupun boleh terus hubungi hotline kami di berada di Johor Baru 012 788 90 54 atau 019 220 60 52 siapa yang berada di Lembah Kelang boleh datang terus ke ofis kami berhadapan zoo negara bukan depan zoo negara berhadapan seberang jalan takde orang dapat sampai kat zoo kan mana bangunannya takde kan seberang seberang bangunan UK boulevard tingkat 2 ataupun boleh terus hubungi kat city 019 263 86 98 019 263 86 98 mudah murah mujarak kosok-kosok sapu-sapu insya Allah sihat kita itu dia terima kasih cik isti Asma Ismail juga cakap produk daripada Jashima atas penerangan produk yang cukup istimewa pada diri baju sama tema kita merah dengan hitam tapi tak apa kita nak bersama dengan Haziq sekarang ini Haziq nak kongsikan sesuatu bersama dengan atlet katanya atlet apa itu Haziq terima kasih ramai yang tanya sebenarnya macam mana atlet kita berpuasa adakah mereka training seperti biasa adakah mereka akan stop training ke macam mana latihan mereka so minggu lepas kita dah kongsikan kepada anda atlet motosikal negara sekarang ini kita nak bersama dengan pemain bowling negara kita iaitu Zul Mazran Zulkifli yang merupakan pemain bowling yang berasal dari Selangor dan umur dia sekarang 33 tahun dan masih lagi giat menjalani latihan untuk menaikkan motu pemainan bowling Zul Mazran sendiri antara kejayaan yang pernah diraih oleh Zul Mazran adalah juara kejohanan bowling muda 2006 juga pernah meraih dua pingat emas dan satu gangsa dalam kejohanan sukan Asia 2011 macam mana pemain bowling kita berpuasa macam mana Zul Mazran Zulkifli punya ramadhan tahun ini jom sama-sama kita saksikan VT ini saya akan bawa anda mendekati seorang atlet bowling iaitu Zul Mazran Zulkifli sekarang saya berada di Subang Jaya untuk bersama dengan atlet kebangsaan ini kejayaan yang paling bermakna bagi saya adalah satunya pada tahun 2003 di mana pasukan Malaysia berjaya menjuarai kejohanan dunia berpasukan dua-dua pasukan pasukan lelaki dan pasukan wanita bagi kejohanan individu saya rasa memenangi kejohanan terbuka Malaysia sebanyak tiga kali adalah antara kejayaan yang saya berpuas hati yang saya banggakan hari ini saya cuba lakukan perubahan dari segi cara saya jalan saya cuba buat perubahan nak buat jalan straight sikit nak buat cara jalan saya lurus ke arah target saya jadi agak sukar hari ini baru hari pertama saya cuba lakukan perubahan agak sukar sikit sebelum kita berkutbah sini saya nak kena dulu dengan Jumat Ram berkenaan dengan Ramadan so biasanya Ramadhan apa yang anda buat biasanya Ramadhan kalau dari segi latihan tak ada beza sangat dari bulan-bulan biasa kita masih lagi to the same routine buat routine yang sama tak rasa tak rasa penat saya rasa benda itu dah biasa awal-awal masa muda dulu dapat rasa juga lah macam haus sekarang selepas 15 tahun saya rasa dah biasa apa cabaran terbesar masa bulan Ramadhan masa bulan Ramadhan masa bulan Ramadhan macam bulan Ramadhan macam bulan Ramadhan ada juga kejuanan masa bulan Ramadhan jadi untuk kita biasakan diri kita untuk kita menahan lapar dahaga semasa kejuanan itu agak mencabar kerana kadang-kadang biasa bila kita lapar atau dahaga ini kita sinar marah sikit itu cabaran antara cabaran-cabaran bila kita buat balingan yang kurang baik tengah puasa nak marah tapi lapar itu kita cabaran-cabaran pasal kita selalu training memang dekat Sami Pramid antara restoran-restoran yang menarik perhatian saya yang saya suka salah satunya Miami Grill Alhamdulillah kenyam Alhamdulillah kenyam apa nak bagitahu dekat Raya Malaysia sila kepada semua umat Islam di Malaysia saya dan isteri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat hari raya itu saja nampak saya kongsikan pada hari ini jumpa saya berlepas dalam Ramadan bersama atlet hanya di tak silamah kopi bye dan selamat menjalankan dan selamat menjalankan dan selamat menjalankan dan selamat menjalankan kita buat dua sentak satu big wheel tart satu puding croissant di sini bagian ini di sini bagian ini putar dulu yang putar dulu yang putar apa gunanya putar itu bahan-bahan saja putar ini kita ada madrin madrin gula kastor kita ada paste lemon dan juga sedikit perasa vanila jadi kita masuk itu apa vanila vanila sikit jadi teknik dia kita panggil very simple teknik kita putar dia panggil cream limited jadi kita putar sampai dia kembang jadi kita masukkan telur masukkan telur di sini saya dah siapkan tepung gandum yang pernah dimasukkan bersama dengan sebut penai berapa kilo tu je? resipi kita ikut resipi 150 gram haluslah sikit buat tu pelan-pelan sikit aku risau betul jatuh tumpah mana-mana-mana ini sampai sampai saya sias saya sias lup pula kita buat adunan untuk filling masukkan telur masukkan telur kita ada di sini 6 biji masukkan telur kita buat 2 sentak masukkan telur masukkan telur masukkan gula kastor untuk adunan dia punya inti kepada puding gula kastor gula biasa gula kastor dia lagi halus dia lagi senang raju sikit masukan sikit perasaan perasaan vanila ok eh ok cip 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 bagi saya benda yang senang alhamdulillah ok macam yang ni cip saya yang ni dia punya kita buat big well cut so dia punya bahagian bawah kita letak adunan dia panggil test ni dia dough dan ni saya siap sebab kita tak siap caranya tenu je masuk dalam masuk dalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ok duit dia boleh kacau ya siap dah sampai ok buat dia lubang sebenarnya kan hari ni kita buat bag well cut dengan kuzon kuzon puding ni bersepada dengan hari bapa juga sebenarnya hari ni 19 hari bulan 6 2016 hari ini hari bapa kita ambil ke semantan untuk ucapkan selamat hari bapa kepada semua bapa di Malaysia dan juga kepada bapa kita sendiri terima kasih selamat hari bapa kepada bapa dan juga kepada ayah-ayah diorang ni dan juga talib kita pun bapa juga iya asal tak kucat selamat hari bapa oh ok terima kasih eh kenapa hari ni kita buat puding ni untuk luk dan juga talib so kau boleh makan lepas boleh terima kasih boleh lah hari bapa yang paling indah dia memang dia boleh pukul 9.50 dia boleh makan dia boleh dia boleh dia 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 kita masukkan dia pakai krim putar krim putar masukkan krim putar ok ok kacau dia pulang-pulang ok dan kita masukkan susu kita buat apa dia punya adunan dia adunan tak siap lagi ok masukkan telur dah telur telur ok perlahankan putaran tadi kita dah masukkan margarin semua kita masukkan tepung yang telah kita ayatkan bersama dengan sebut penai saya nak ayat dia masuk ayat saja ayat ok terus pelan-pelan pelan 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 sef foto ini macam mana sef tak foto macam elok ok tu boleh halal sahaja dia orang bagi saya kerja mesej ini janji sedap sedap ini saya buat cantik nampak ok ok senang apa itu saya bantu lebih-lebih tu sampai sampai ini pergi sikit lah terbaru ok 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 bila nak habis ini ok kemudian kita masukkan kita ambil cruzone cruzone adakah saya buat kerja dengan bagus hari ini bagus ok masukkan susu potong potong cruzone potong ok saya potong cruzone oh ada gaya siap ini ada gaya siap kita tengok ok susu 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 tapi bila abang nampak ada doktor 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 haiwan doktor haiwan bolehlah ok doktor veterina ok bagus kejaya itu ok apa pun yang kita share untuk semua produk sebab resepi kita bagi ringkas mudah dan minggu depan kita buat lagi mudah yang ada ohm lagi cek bagi susah susah sikit boleh tak cek senang sangat cek saya tak mencabar saya punya kerja pusing pusing benda cek kena bawa telur ostrich bagi dia pecah ok susun susun macam ni susun macam ni macam ni roti cruzone ini nak beli di mana cek ini biasa bakery ada jual bakery jual cek saya tanya daripada tadi pusing benda ni berapa hari lagi nak buat malam raya kan kau pencik ok tuang ke sini tuang masuk ke sini semua bagi dia kita rendam orang rendam ok dah siap dah siap ok jadi lebih kurang 4 minit kita adunkan resepi-resepi membuat tad bagwell 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 not to seaf apa seaf apa yang kita nak buat sekarang ni langkah berikutnya langkah berikutnya langkah berikutnya seaf ada satu ni degil degil dia enak je degil dia masuk mulut je seaf tahu dia nasib dia semua kalau bina jana bismillah 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 ok so ambil adunan sekej ni kita masuk ke sini ambil adunan pakai tangan sekejap pakai kaki pakai sudut pakai sudut kita ambil adunan sekejap seaf kalau dapat ada pembantu kenapa pengisian je tak jadi kerja boleh ya letak mana sekejap ok ambil sekejap ya saya masukkan sekejap tengok je yang ni tambungkan skej ni kismillah kita punya cherry takpe kerja saya ni yang perlukan konsentrasi sebab sebenarnya resepi ni pada asalnya satu je tapi saya rasa saya nak bagi share kita pergi lebih chef fusion kan dia kita fusion kita lebihkan sikit lah kita sedekah sempena boleh boleh ni kan Alhamdulillah dengar tu sedekah eh komen tabu chef tak suruh pun saya masukkan cherry ke potong sikit yang tadi blueberry sikit letak sikit dulu masuk sikit sini letak ni cherry dia kena potong kan takde macam tercikir kan cherry nak potong boleh tabu pun boleh 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 eh kalau resepi kalau resepi saya oh sebenarnya saya buat ni adalah dia punya feeling kemudian kita letakkan sikit dah siap masuk satu lagi oh apa tu kacang tabu kacang sikit walnut ok kita tabu sikit sini letak satu pun boleh jadi macam ni so ini pun samalah je kenapa tat ni nampak lagi sedap bila dia belum bakar bukan apa sebab dia dugaan tu kan sebelum nak tunggu bulan-bulan puasa buka bulan-bulan puasa buka bulan-bulan puasa saya geram pulak tengok yang perlu masuk ok ini dah siap lah ok untuk cruzone puding ni yang ni kita gunakan teknik double boiler dia panggil double boiler kita letakkan sedikit air kat sini ok lepas tu dia panggil ataupun dia panggil steam bake kemudian kita masukkan dalam oven kita bakar dengan suhu 180 derajah celsius 180 derajah lebih kurang setengah jam apa jadi kalau lebih 180 derajah lepas dia hangus dia akan hitam bahagian atas ni tapi sebab dia steam bake dia tak akan dry sebab kita guna teknik air air bawah jadi dia tak akan hitam kita boleh makan katalah katalah siap roti ni saya tak jumpa roti-roti lain boleh? roti biasa pun boleh roti biasa boleh maknanya roti buku lah roti buku pun boleh ibu roti boleh? ibu roti tak boleh ibu roti dimasuk dalam adunan nak buat roti tak boleh ibu roti tak boleh kita pakai bapa roti lah oh betul ok boleh bakal so kita akan bakal ok boleh bakal pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim saya rasa saya punya kemahiran untuk buat tat ni dah bertambah bertambah je ada extra sikit boleh-boleh silakan seperti biasa dia punya oven ni setiap kita nak bakar kek roti sebagainya kita panaskan dengan suhu 180 derajah celsius kemudian kita biarkan lebih kurang dalam 15 minit baru kita masuk kenapa? bagi dia panas bagi dia panas dia warm up ok yang mana dah siap letak so saya turut sini kacau turut sana oh sana oh boy dia letak cherry banyaknya buat apa? kita lebihkan ok yang ni sama juga yang ni sama juga saya letakkan dalam mangkuk kaca macam ni kita nak nampak lebih eksklusif lah eksklusif model sama je sebenarnya puding ni kita sesuai juga kita hidangkan bersama dengan warna lah sos ataupun kita ambil satu skop aiskrim uish sedap betul sias coklat aiskrim pun tak bukan strawberry coklat sikit eh sef selalu saya tengok ada kuah dia kan dia ada wanila sauce oh wanila sauce tetapi kepada mereka yang rasa tak nak buat dia punya sauce kita ambil wanila aiskrim satu skop settle je sebab apa wanila sauce sebenarnya kita buat tu adunan asas kepada wanila aiskrim kita buat wanila sauce kita masuk dalam aiskrim machine so dia akan jadi aiskrim aiskrim nanti tiba mangga muncul ni kenapa mangga ni mangga ni untuk hiasan kita oh hiasan oh nampak lazat hiasan pun dah cukup menyelerakan mangga ni harum manis tau tak oh betul hiasan 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 inilah perangai bapa-bapa hiasan 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 dia punya sendap tu saya dapat asu hiasan 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 sempat potong tak? ada masa lagi? eh sempat 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 potong ni potong ni potong ni saya akan sebelum tu saya akan letakkan sikit boleh potong potong macam tu potong je macam ni hiasan ni boleh bakar dah boleh boleh masuk yang ni sekali tapi yang ni kita tunggu sekejap lah sebab apa dia punya sebenarnya kita bakar ni sebab sana kita dah gunakan dia panggilnya steam bake takut dia pun jadi steam dia tak boleh jadi steam dia tak boleh steam saya tak boleh steam dia kena yang ni berhaya berhaya boleh eh potong ke tak sana tak sana stand by ok kita biarkan dulu tat ni dia tak masak lagi sebab kalau dah masak bahaya bapa-bapa ni tak boleh percaya tutup sikit mulut sekarang dia masuk pula dekat mulut dah boleh eh boleh boleh ok siap dipendekkan cerita dipendekkan cerita dipendekkan cerita kita punya adunan produk kita dah siap kat sana dipendekkan cerita oh ni lah ni dia yang comel-comel tu ni adisi kecil punya abang ni adisi yang saya buat tadi tu Allah boleh betul sebelum selepas eh jawab beza nampak yang potong tadi yang potong tadi yang potong tadi apa apa yang ni buat orang buat elok je yang ni tak ada lah yang ni ini puding tadi dah siap ok 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 mangga tu kita dah buat apa biar macam itu je mangga senap bahaya sabar 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 ok kita ambil sikit snow powder untuk adunan ni berapa orang boleh makan satu portion resepi yang kita kongsi bersama penonton TV9 tu kita boleh buat satu keluarga boleh 10 orang boleh makan pokok rambai cukup lah toh ok ok sambil ayak gula tu gula halus tu ok kita boleh lah bagi ucapan hari bapa sekali Jef berapa chef bapa membentuk chef ok di kesempatan ini sambil pulang ni sambil ayak sambil ayak sabid ayak kita jangan nдеkan sebab hari bapa kepada dia semualá penonton tu rancangan Apa ni sini? Sisi lemak copy over ya. Itu apa saya buat macam tu Chef? Okay, you dust sikit ya. Sila makan. Tabur sikit. Tabur sikit. Tabur sikit. Okay, dust ya. Apa pisau tu nak makan sekali Chef? Chef mana ucapkan dia apa-apa? Tak ada fokus tu. Apa dah buat dah? Tak ada fokus. Hey Chef tu asing kan? Okay, tak apa. Hey gengan juga. It's okay. It's okay. It's okay. So, saya ingat minggu ni saya okay. Tak okay juga. Okay, itu dia sambil-sambil Chef menghias tu. Chef, uang letak pisau tadi. Menghalang daripada kena. Mengtabur. So, dah siap semua. Inilah dia resepi dari bapa kita. Bag well tart. Bag well tart dan juga puding. Chef, mangga tu saya tak puas hati. Tak puas hati mangga. Saya akan potong juga. Okay. Jadi, saya nak ambil kesempatan ni juga nak mengucapkan kepada semua bapa-bapa di dunia ini. Kepada bapa saya, bapa saya dah minggan tu ni. Pada bapa itu eh pun dah minggan. So, kepada bapa-bapa lain. Ya, ada. Dan babah saya ada kan? Serendah. Selamat Hari Bapa. Ya, kepada babah saya selamat Hari Bapa. Dan juga kepada bapa-bapa saya selamat Hari Bapa. Eh, macam samanya cakap? Selamat Hari Bapa kepada ibu, bapa. Senang kan macam tu? Selamat Hari Bapa kepada ibu. Selamat Hari Bapa kepada ibu. Selamat Hari Bapa juga kepada diri saya sendiri. Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa di Malaysia. Anda semua awesome. Jumpa kami lagi minggu hadapan ni insyaAllah. Dan kita akan teruskan lagi hiasan kita kat sini. Anda bolehlah teruskan kawan bersama dengan Asyid Matupio sebab kita ada muzik video lepas ni. Assalamualaikum. Eh, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bye bye. Terima kasih telah menonton! Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan is here. Ramadan vibrations, more donations, dinner invitations, many supplications. Good behaviour means better reputations. Don't start nothing, no provocations. No fighting, no argumentation. Front of fitness and the drama take a vacation. Mosque is packed with a huge congregation. Some just come as an annual visitation. Some just come for the hum of the recitation. Memorization of revelation. Less temptation and more contemplation. Getting ready for the E celebration. Shake a lot of hands giving salutations. Assalamualaikum, peace upon the nation. The world is one, forget the segregation. Another Ramadan, congratulations.